dan subhanallah kesehatan itu adalah kenikmatan yang sering terlupakan kesehatan adalah kenikmatan yang sering terlupakan dan kapan ingatnya ketika sakit ketika sakit baru ingat padahal kemarin itu saya bisa padahal kemarin waktu sehat saya bisa melakukannya kemarin selalu membayangkan waktu itu, waktu sehat itu, waktu sehat itu sudah kelewat sekarang kau sudah sakit apalagi yang sakit permanen alias tua gak akan bisa muda lagi sakit permanen engkau sekarang sudah tua subuh ilallah bertobat pada Allah SWT segera beramal dan jangan nunggu kalau muda lagi gak akan bisa muda kamu sudah tua sekarang matamu sudah tidak seperti dulu harus disambung dengan kacamata yang tebal kakimu tidak seperti dulu harus disanggah dengan tongkat seringamu tidak seperti dulu harus dua, tiga kali mendengar baru paham lebih susah dulu ketika muda kemana dulu ketika kau sehat kuat kemana lafal abul ilm gak cari ilmu gak cari hadis gak bertanya tentang tansir gak duduk di depan para ulama gak ngaji ketika tua mau ngaji gak ada yang nganter kek tolong nganter saya itu gak ada yang nganter saya sibuk kata anak cucunya saya mau kesana saya mau kesini gak ada yang mau nganter jalan sendiri dengan tongkatnya bersusah payah berhasil duduk di masjid gak ngerti apa katanya apa katanya malah mengganggu yang sebelah-sebelahnya aduh ini orang pada pindah menjauh merasa terganggu dengan kakek ini yang selalu tanya apa katanya apa katanya khun min sahatika lima radik ambil masa sehatmu untuk nanti ketika sakit kamu sudah sudah mendapatkan sekian bekal sudah mendapatkan sekian ilmu sudah mendapatkan sekian banyak amal salih dan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati